Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukran lillah amabadu Saudara-saudaraku, kaum muslimin kaum muslimat, dimanapun berada Alhamdulillah Kembali berjumpa lagi ya di channel ini atau di saluran ini dan ini kaitannya masih sama dengan yang kemarin itu terkait dengan perasaan-perasaan saya setelah membaca ayat-ayat Al-Quran Nah, kali ini terkait dengan orang-orang yang zolim ya, terkait dengan orang-orang yang zolim jadi perasaan saya setelah membaca beberapa ayat yang terkait dengan orang-orang yang zolim ini jadi ada perasaan tersendiri ya yang kemudian mengantarkan saya membuat satu kesimpulan bahwa orang-orang zolim itu ternyata ya sudah dipersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan ya, bagi mereka itu sudah dipersiapkan oleh Allah itu di akhirat gitu nah, salah satunya misalnya perlengkapan untuk tidur ya perlengkapan tidur untuk orang-orang zolim ini jadi mulai dari tikarnya gitu ya kemudian selimutnya ya selimutnya itu semua sudah disiapin sudah disiapin jadi bagi orang-orang yang zolim ini itu tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari perlengkapan-perlengkapan itu dalam hal ini perlengkapan tidur misalnya yang saya sampaikan pada kesempatan ini karena Allah sudah nyiapin semua nah seperti apa perlengkapan tidur untuk orang-orang zolim ini nah, ini perasaan ini ya nah, itu muncul ketika saya membaca salah satu ayat ya di dalam surat Al-A'raf dalam hal ini di ayat yang ke-41 nah, disana Allah berfirman Audzubillahimasyaitonurrojim Bismillahirrahmanirrahim Lahum min jahannama mihadun Wamin faukihim gawasim Wa qadhalika najaziz zolimin jadi di ayat ini Allah menyatakan bahwa Lahum min jahannama mihadun nah jadi di dalam neraka itu Allah sudah nyiapin tikar untuk orang-orang zolim itu nah, juga sudah nyiapin selimut ya cuma tikar dan selimutnya itu adalah Lahum min jahannama mihadun wa min faukihim gawasim jadi tikar mereka itu itu dari lembaran-lembaran api neraka nah, begitu pula selimut mereka sama selimut mereka dari lembaran-lembaran api neraka nah jadi udah ya gak perlu repot-repot nyari apa namanya tikar dan selimut kan berarti karena udah disiapin nah dan insya Allah stoknya gak bakalan habis tuh gak bakalan habis stoknya ya akan selalu ada ya jadi apa yang perlu dirisaukan oleh orang-orang zolim di dalam neraka ya ketika mereka pengen tidur mereka tinggal milih aja tikar-tikar ya selimut-selimut itu udah disiapin semua itu ya Lahum min jahannama mihadun wa min faukihim gawasim nah jadi bagi mereka itu tikar-tikar dari lembaran-lembaran neraka api neraka begitu pula di atas mereka wa min faukihim gawasim di atas mereka itu adalah selimut-selimut dari api neraka jadi udah gak perlu risau ya gak perlu apa namanya nyari-nyari selimut gak perlu nyari-nyari tikar semua udah disediain semua udah disediain nah nah ini yang apa namanya perasaan yang muncul ketika saya membaca surat al-awraf ayat 41 dan saya kira saudara-saudaraku untuk mempergalam ini bisa membaca ulang mengkaji ulang ayatnya ya bisa menelusurinya mungkin dalam buku-buku tafsir ya karena yang saya sampaikan ini memang bukan tafsir tetapi sebatas perasaan-perasaan yang terlintas ya di hati saya ketika membaca ayat-ayat itu nah jadi itu demikian mangga ya yang mau berbuat zolim mangga dipersilahkan dan ya cukup diketahui saja bahwa kalian-kalian itu ya udah dipersiapkan ya pelayanan yang terbaik di tempat yang terbaik buat kalian di tempat yang tepat buat kalian dengan segala perlengkapan yang sudah tersedia tidak perlu repot-repot untuk order tidak perlu repot-repot untuk mencari ya semua udah disiapi nah oke itu aja ya bila hitubiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh